Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat renak semuanya Jadi pagi ini Bersama saya Fahramadhan Kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih Sama Abang yang ada di sebelah kita nih Namanya Bang Abeng Nah jadi Bang Abeng ini Yang jadi konsultan pertanian Di Kandang Juragan Jadi Kita menggunakan jasa Bang Abeng ini Tujuannya biar Menghasilkan panen yang lebih maksimal Dan juga Menciptakan budaya kerja yang baik Di antara para petani Atau pekerja yang ada di Kandang Juragan Boleh nih Bang Perkenalan dulu Baik nama saya Nama asli Faisal Kude Alfi Nama akrabnya Abeng Abeng Lahir di Jakarta Tahun 98 Sekarang umur 23 tahun Oh masih muda ya Dan hobi Salah satunya yang sekarang lagi digarap Yaitu nanam pertanian Karena jarang sekali anak muda yang mau terjun di pertanian Oke siap Ini usianya masih muda Tapi pengalamannya udah mantep Dan ilmunya ya Ilmu tentang khususnya pertanian Itu udah bagus banget Mungkin bisa kasih tau nih Kalau pengalaman lu Gimana sih Bang Di pertanian tuh Di mana aja gitu Kalau pengalaman Untuk awal Mulanya 2010 Itu udah Belajar di Santren Pertanian Yang pastinya Di mana disitu Kita diajarin Bertani Dari mulai Mengolah lahan Sanitasi Pemukukan Penanaman Penyiraman Hingga hasil panen Dan sampai Proses pengolahan Menjadi makanan Menu di atas meja pun Sudah dilakukan Oh udah Belajar dari Pas sekolah Mulanya Dan 2016 Lulus pun Masih Sering mengikuti Pelatihan-pelatihan Baik Pelatihan yang Di bawah Kementerian Atau Pelatihan-pelatihan Suadaya Yang Ada di pesantren Atau di kelompok tani Nah itu yang Kita Lakukan Selama ini Berarti awalnya Emang Dari pesantrennya Atau dari sekolahnya Itu udah Mengajarkan tentang pertanian Selain belajar teori Tapi juga praktek juga ya Karena Punya lahan pertanian ya Punya lahan Dan disitu Setiap jam 6 pagi Sampai jam 7 Udah pasti Ke lahan Seluruh santri Untuk Melakukan Proyek pertanian Kebetulan Saya sendiri Membantu Untuk membimbing santri Dan disini pun Sedang proses Menanam Rumput biografi Jadi Tadi setelah Bangabeng Sekolah Terus juga Melanjutkan Dengan Mengajarkan Para santri Yang adip santrenya Terus juga Banyak ikut pelatihan Untuk pertanian Nah sekarang ini Kita lagi Minta bantuan Bangabeng Untuk Menyempurnakan Dan membaiki Karena kita lagi Menanam juga Rumput-rumput Variata sebaru Ada biogras Sama biovitas Boleh ceritain sedikit Apa aja sih Yang dilakuin Di Tahap-tahapnya Nah pertama Nah pertama kan Ini sebelumnya Lahan Tanam yang bekas Singkong 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 itu Menurut saya itu Bagus Ketika setelah Panen singkong Untuk ditanami Kembali Tanaman selanjutnya Yang akan ditanam Karena singkong itu Ketika dipanen Diambutnya Lumayan Iya Tarikin tanah Oh iya Digemburin ya Diangkat Kemudian digemburin Untuk pengolahan Sendiri Disini Juraganikandang Kita melakukan Proses Yang pertama Sanitasi Itu udah pasti Jadi Lahan yang setelah Dipanen singkong Pastikan banyak Rumput-rumputnya Kembali Yang lalu Gulmanya Nah pertama Kita melakukan Sanitasi lahan Pembersihan Rumput-rumput Gulmanya Yang ada di lahan Kemudian Yang kedua Kita disini Juraganikandang Sudah menggunakan Traktor Jadi Tradisionalnya pun Masih menggunakan Pacul Arit Dan gaku Tapi Untuk Mengefasiankan Waktu kerja Dan produktivitasnya Cepat kembali Untuk mengejar Hasil panen Kita menggunakan Traktor Kemudian Setelah di traktor Kita membuat Bedengan Bedengan ini Kita ukuran Satu meter Untuk setiap Satu bedengan Kemudian Pariknya 31 cm Jaraknya Dan setiap Jarak tanam itu Sekitar 70 cm Sampai 75 cm Nah sebelum Ditanam Kita disini Menggunakan Metodenya Satu bedengan itu Tengahnya Di lubangnya dulu Oh ya Dan gunanya Di lubangnya itu Kita masukkan Pupuk Pupuk Di sana Kemudian Ketika Pupuk sudah masuk Ditimbun kembali Bang Oleh Tanah yang ada Di bedengan itu Gunanya apa Gunanya ketika Si Kita tanam rumput Dan rumput itu besar Di dalamnya Sudah ada Cadangan makanan Makan dia Nah pupuk Sapi itu Kita tanam Di lubang Yang sudah disiapkan Gunanya untuk Cadangan makan dia Ketika Besarnya Nah kemudian Setelah ditutup Baru kita tanami Rumput biogras Batang-batang Yang sudah disiapkan Untuk ditanam Dan jarak tanamnya Yang tadi disebutkan Sekitar 70 Sampai 75 cm Jaraknya Nah Untuk Pupuk dasar lagi Kita menggunakan Kotoran kambing Kotoran kambing Gunanya Ya untuk Merangsang akar Cepat tumbuh Dan Langsung Bertunas Berarti kalau yang Kotoran kambing Ditaronya di mana tuh Di bagian mana Kalau kita Sistemnya sekarang Kotoran kambing itu Di atas Karena gini Kita lihat Sapi itu kan Makan rumput Lebih banyak Makan rumput Dan rumput itu Pasti sudah ada Biji-bijian Nah kemudian Ketika jadi kotoran Pasti ada Bijinya yang ngangkut Kenapa ditimbun Biar dia Terpendam tanah Si bijinya itu Sulit untuk tumbuh kembali Agar kenapa Nanti ketika Kupuk Dasarnya Dipungsikan untuk Full ke Biogras Bulmanya tidak Berebutan Unsur haranya Dengan rumput Jadi yang pertama Lebih menguntungkan Si rumput yang kita Tanam Karena Intinya Untuk mempercepat Pertumbuhan Si biogras ini Dan nantinya kan Berujungnya juga Hasil panennya Lebih cepat Kemudian untuk Waktu tanam Di sore hari Karena Di sore hari kan Cuacanya Adem Kalau kita mulai Pagi bisa saja Tapi kemungkinan Kandungan air Berkurangnya Banyak Karena kan Siangnya pasti Matahari Keluar Dan kandungan air Terserat oleh matahari Kita disini Untuk waktu penanaman Diutamakan Waktu sore hari Kemudian Terus Kalau misalkan Masa waktu panenya Waktu panenya Itu sekitar Dua bulan setengah Kita udah Udah bisa panen Kandang Terus Kalau misalkan Kenapa sih Pilihnya di Tengah-tengah itu Pupuk sapi Apakah karena Dia lebih tahan lama Atau gimana Bukan pupuk Kandang yang lain Kalau untuk sapi Kan kita Lebih Cepat Matangnya Untuk Keluar dari kandang Itu waktu Seminggu Ngademin Pupuk yang baru Keluar itu Sampai mateng Hanya waktu Seminggu Langsung bisa Ketanaman Kalau Langsung keluar Dari kandang Itu Si pupuk Kotoran Sapinya itu Masih Panas Jadi Bagusnya Dikeluarin dulu Dari kandang Dikarungin Dan tunggu Diindepin lah Bahasa Didiamkan dulu ya Didiamkan dulu Selama satu minggu Kemudian sudah mateng Baru Dikimpan di Lahan Nah Kenapa di tengah Karena kan kita Tanamnya Di antara Dua sisi gitu ya Kiri dan kanan Bedengan Di tengah itu Kita Pempermudah Kerja Yang pertama Kemudian Si batang Dari sisi kiri Dan kanan itu Ketika sudah besar Akarnya bisa Sama-sama Bisa ambil Sama-sama Kedapatan pupuk Sama-sama Pertumbuhannya Normal Nah itu yang Kita ambil Di tengah Untuk dasarnya Paling kambing Untuk Penambahan pupuk Aja Si biogras Yang kita tanam ini Sebenarnya Yang lain juga bisa Kayak sekam ayam Atau Pupuk Kimia Tapi Kalau kimia Saya kurang paham Karena Emang dasarnya Dari dulu itu Nanam Seringnya organik Oh berarti Emang pengalamannya Diorganik ya Lebih organik Kalau kimia Paling Pemakaian urea Cukup Satu sendok teh Di jarak Lima centimeter Dari Pupuk Yang kita tanam Itu udah cukup Untuk kimia Tapi Dari tanaman ya Berarti Dari si batangnya Dari si batangnya Tanam Lima centimeter Kita lebih fokus Ke organik aja Biar Hasilnya Bagus Dan Tanahnya pun Tidak rusak Bisa digunakan Berkepanjangan Berarti Kalau misalkan Pupuk yang digunakan Di sini Full organik Ya Full organik Di tengah Yang ditanam Pupuk Dari Otoran sapi Yang di dasar Kita menggunakan Tanaman pupuk Dari Otoran kambing Mungkin bisa jelasin Kalau misalkan Sebenernya Kalau tanaman itu Dia Misalkan khususnya Rumput ya Lebih khusus ke rumput Yang di sini Dia kebutuhan Nutrisinya Apa aja sih Biasanya Dan tercukupinya Pake pupuk apa Kalau untuk Pupuk Sama aja Dia Membutuhkan nitrogen Postwood Dan Protein yang cukup Untuk Si tanaman inti Yang kita tanam Nah kemudian Kalau untuk Penggunaan pupuk Kita Dasarnya aja Menggunakan Kotoran kambing Karena Kambing itu Menurut saya Lumayan Bagus Untuk Semua jenis tanaman Dan di tanaman Di tanaman sayur pun Saya sering menggunakan Kambing Kotoran kambing Kotoran kambing Karena pertama Dia Lebih cepat juga Mengurainya Untuk Melebur Dengan tanah Dan digunakan Untuk Tanaman pun Cepat Kambing Makanya kita Menggunakan Yang lebih Utama Kotoran kambing Sekarang lagi Musim hujan Berarti kan Biasanya orang Semangat banget Nanam pas musim hujan Kenapa sih Kenapa Harus nanam nih Iya pas musim hujan nih Kasih tau dong Biar pada mau nanam Pas musim hujan Nah untuk teman-teman Kita ngeliat musim pun Sebaiknya Bisa Untuk mengukur Yang pertama Kalau Musim hujan bang Kita Mengurangi Tenaga kerja Tenaga kerja Yang harusnya kita Ngiram Ini gak ngiram Karena Mengandalkan dari alam Iya Dan yang kedua Apalagi di Bogor nih ya Hujan mulu Iya apalagi di Bogor Yang kedua Kalau lahannya banyak Beribu-ribu meter Atau beribu-ribu hektare Gak mungkin kan Kita nyiram Setiap hari Iya Menggunakan Ya walaupun Ada Alatnya Lebih efisiennya Di waktu Musim hujan Musim hujan Efisien pertama ya Efisien pertama Kemudian Yang ketiga Ya mempercepat Untuk Menjaga Kestabilan Kelembapan Yang ada Di bedengan Jadi kalau kering Terlalu kering Itu kandungan air Yang ada di batangnya Mengurang Dan kemungkinan Besarnya Bisa mengakibatkan Pembusukan Atau mati Oh ya Pasti di awal tanam ya Di awal tanam Ketika kekeringan Nah kalau di musim hujan Kita keuntungannya Lebih banyak Dibandingkan di musim kering Karena kandungan air Terjaga Kelambapan yang ada Di bedengan terjaga Dan penyiramannya pun Pastinya efisien Karena di musim hujan Nggak kering Dan tanah itu Nggak terlalu basah Jadi makanya Kalau misalkan Teman-teman ini Mau nanam Nanam apapun lah ya Misalkan Kalau misalkan Yang nonton di video ini Kan lebih banyak Mungkin yang Menanam hijauan Untuk kebutuhan ternak Nah berarti Silahkan Disiapkan lah Hanya di Mumpung di musim hujan Seperti sekarang Karena tadi Secara Kos lebih efisien Terus juga Kemungkinan hidupnya Lebih tinggi ya Tenaga kita juga Nggak terlalu capek ya Untuk Nah tenaga juga Pasti dipikirkan Iya bener Nah baru yang Terakhir nih Gimana cara Menekan Kos nih Pengalaman Abeng Untuk Apa ya Menekan biaya Dalam pertanian Itu gimana sih Nah yang Kalau untuk Hal itu Yang pertama Intinya Kita harus Berani Ngeluarin Kos besar Di awal Tapi nanti Berujung Lebih cepat Proses pemanenan Atau profit Yang kita dapat Nah seperti Contoh yang ada Di juragan kandang Yang di juragan kandang Ini kan Untuk Lahan Kita menggunakan Alat tradisional Seperti gaku Cangkul Atau Dan arit Itu bisa Tapi Perlu Waktu yang Sangat panjang Kebetulan kita Menggunakan Traktor Yang pertama Lebih efesien Yang kedua Lebih mudah Mempercepat Pekerja Tenaga kita Yang ketiga Hasil panen Yang kita dapat Lebih cepat Lebih maksimal juga Dan si tanah Itu yang kita angkat Yang pastinya Lebih gemur Dibandingkan Dengan Dengan manual Dengan manual Dengan tradisional Kenapa kita Menggunakan traktor Ya Untuk Si pakan Ternaknya ini Yang kita kejar Target Dua bulan setengah Dia udah bisa panen Nah sebelum Kita penanaman Baiknya Lebih berani Mengeluarkan Budget lebih dulu Untuk Mempercepat kembali Hasil yang Kita inginkan Atau yang kita dapatkan Dan traktornya Nggak harus beli ya Bisa Bisa nyewa Bisa pinjem Kerjasama juga Iya benar Itu tergantung Masing-masing Kalau bisa Kebutuhan Dan kondisi Di daerah masing-masing Misalkan ada Kelompok tani Yang biasanya Mereka dapat Hibah dari pemerintah Itu Biasanya Bisa dipinjamkan Atau disewa Jadi nggak harus Beli juga Mangkas Pengeluaran juga Tapi hanya Sesekali dipakainya Lebih baik Sayang ya Terus Berarti saya mau nambahin juga nih Kalau misalkan efisien Salah satunya juga Dengan Kalau misalkan kita jalanin Integrated farming ya Jadi Kita nggak perlu beli pupuk Ya benar ya Kalau misalkan Kita punya kandang sendiri Terus Nanti kotorannya itu Bisa kita manfaatkan Untuk di lahan Jadi kita nggak Apalagi sistem yang kita gunakan Ini kan organik ya Jadi Kita nggak perlu beli Apa Kita nggak perlu beli Pupuk lagi dari luar Itu kan Nekan biaya Sedangkan beli pupuk itu Lumayan juga ya Harganya per karung Dihitungnya per kilo Iya lumayan Ya tergantung Tapi kalau kita Biasanya beli per karung Tetap aja lumayan Kebutuhannya Lumayan banyak Lebih efesien Pakannya untuk Ternak Dan kotoran ternaknya pun Untuk Proses pertanian Dan nantinya Bisa menghasilkan Pakan citar Iya Jadi Diputar disitu aja Iya Nah dan yang terakhir nih Kenapa sih Bang Abeng Nih masih muda Tapi kok Mau gitu di pertanian Kan Kayaknya orang Nggak semuanya tertarik Kayak kotor Capek lah Panas Kenapa mau di pertanian Yang pertama Buat teman-teman Semua yang ada di Juragani Kandang Saya sendiri Belajar pertanian Karena hobi Di pesantrennya pun Pesantren pertanian Darukala Dari namanya pun Udah pesantren pertanian Disitu kita diolah Untuk menjadi Nggak harus jadi Pertanian juga Yang penting Emang hobinya kita Di pertanian Atau fashionnya kita Di pertanian Yaudah Ditekuni Nah untuk teman-teman Yang muda pun Bisa belajar Pertanian Pertanian itu Pandangannya Nggak harus Kuno Nggak harus Ketinggalan jaman Nggak harus Nggak kekinian Dan pada dasarnya Kita membutuhkan Pangan Setiap harinya Iya betul Kenapa kita Nggak mencoba Tanam dari rumah Pun bisa Kenapa saya Mengambil pertanian Karena pertama Itu hobi Dari pertanian itu Kita memang capek Di awalnya Tapi kalau Udah ngeliat Hasilnya Ya punya Kesenangan Bahagia Udah ngeliat Hasil panen Bagus Dari proses Yang kita Olah sendiri Itu Ya Memuaskan Nah buat teman-teman Pun bisa Saya pun Nggak Tiba-tiba Langsung Bisa Nanam Sebelumnya Sering belajar Juga Dan sejago-jagonya Orang yang nanam Pun Pasti pernah Merasakan Yang namanya Gagal panen Diserang hama Itu udah Pasti Tapi kalau Untuk rumput Biogras ini Untuk hama Dan penyakit Saya rasa Kurang Masih aman Jadi aman Risikonya kecil Dibandingkan Tanaman lain Kalau saya sendiri Kan seringnya Sayuran Kalau sayuran Sendiri kan Apalagi organik Itu Memang Banyak yang Bolongnya Pasti Karena Ibaratnya Gini Pandangnya Hama aja Atau belalang aja Suka sama tanaman Yang kita tanam Karena organik Apalagi kemanusia Udah pastinya Sehat Nah Seperti Yang dijurahkan Kandang ini Prosesnya Menggunakan Kupuk organik Dan nanti Hasil Kesapinya Yang akan Dikonsumsi Untuk manusia pun Insya Allah Sehat Jadi Gak ada residu Kimianya Yang ada di Di sapi Atau ada di Pakan Pertanak Ini Jadi Untuk para Pemuda Yang mau Bertani Dan bertanak Yang gak usah Ragu-ragu Langsung Terjun aja Semakin banyak Pemuda yang terjun Di dunia Pertanian Itu Semakin bagus Karena Mungkin banyak juga Komoditas yang seharusnya Kita gak impor Kalian malah kita impor Terus juga Selain itu Kalau saya lihat ya Di kampung-kampung ya Di kampung-kampung itu Rata-rata Di kebun itu Jarang Yang anak muda ya Pasti Rata-rata 50 ke atas ya 40 ke atas lah Paling muda ya Umur 30an Jarang yang masih muda-muda Jadi Harapannya Banyak yang menonton video ini Terinspirasi Dan juga bisa Mau bertani Iya Mau bertani gitu Gak takut kotor ya Oke Terima kasih banyak nih Beng Udah Bincang-bincang Semoga bisa Manfaat juga nih Tentang tips Trik Sama motivasinya Di dunia pertanian Dan permakan Iya Kalau misalkan ada yang Mau ditanyain Langsung aja Kontak yang ada di bawah ini Sampai bertemu Pada video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh